Pada tanggal 19 Januari 1999 kita semua tidak pernah akan lupa peristiwa ini Yaitu tragedi kemanusiaan di Maluku yang merupakan agresi militer yang kedua sesudah 13 Juli 1990 terhadap orang Maluku Dan itu mengakibatkan sekitar 40 ribu orang Maluku dan non-Maluku Kalau kita hitung secara mutiliti secara detail itu sekitar begitu Memang dalam laporan 10 ribu Kalau hitungan sebenarnya itu lebih dari itu Sekitar 80 ribu meninggal Sekitar 750 ribu rakyat Maluku asli menjadi refugee ya menjadi pengunci di seluruh Indonesia Jadi indigenous people ya orang Maluku asli natif Yang ketiga ribuan rakyat Maluku menderita kelelianan fisik dan mental Dan karena cacat akibat perang Baik fisik dan mental ada hilang tangan hilang jari hilang kaki dan macam-macam Yang keempat ribuan anak-anak Maluku menjadi yatim piatu Yang kelima lebih dari 6 ribu rakyat Maluku yang beragama Kristen disunat secara paksa Dan diislamkan baik di Pulau Seram, di Pulau Buru dan di Maluku Tara Yang keenam ratusan kampung penduduk Kristen dan ratusan ribu rumah termasuk sarana lainnya dihancurkan Yang ketujuh sekitar 350 buah gereja dan 100 buah masjid hancur lebur Delapan perusahaan sistem pertanian dan penanaman Akibat transmigrasi Yang masuk secara program pemerintah maupun masuk secara ilegal Melalui berbagai cara Apakah itu kompedagang dan sebagainya Yang kesembilan ekonomi dan pendidikan mengalami kemunduran Yang kesepuluh kehilangan mata pencaharian Dan yang kesebelas kehilangan masa depan Dan nilai-nilai hak asasi manusia Sebelas akibat yang kami nerita sampai saat hari ini Yang terakhir yang kesebelas Kehilangan masa depan Tinggal jadi budak di NKRI Kalau mau jadi Tuhan di negeri sendiri Master Dukung apa yang sudah ada sekarang ini Lewat Front Kelantan Maluku Republik Maluku Selatan Dengan depan pemerintahan transisi yang dipromosikan untuk PBB melakukan Segera pementukan pemerintahan transisi baru di Maluku Selatan Sambil menunggu pemilihan umum yang adil Demokratis dan bebas Serta representatif di Maluku Selatan Dukung semua perjuangan yang ada di Maluku Baik human right maupun politik Dan semua pihak bertanggung jawab untuk itu Kita tidak perlu takut Kalau kita banyak kita betul-betul secara moral Berlidi-lidi Orang Jawa itu bisa bilang sekali Beralih dan dengar ya Bisa bilang sekali Orang Jawa itu paling takut Bangsa di Indonesia Bisa bilang takut Bangsa Maluku Bisa herang orang Maluku sekarang takut Bisa bingung Jawa saya takut orang ini Cuma paling takut orang Maluku Kalau ketom begini Biar telur datang dari muka lah Saya takut Tapi kalau ketom suh Cire Super ciri Mau jadi apa Jawa datang toki ketom Habis banyak jadi pengkhianat Dan jadi Penjilat Cuma per Katakanlah esau Menjual hak kesulungan Yang spiring Kacang merah Untuk Jakub Itu orang Maluku Gula-gula yang bisa kasih Mungkin mobil sebuah kah Kedudukan kah Apakah sudah Jual bangsa Dia tidak sadar bahwa dia Mencatatkan dia punya keturunan sendiri You mementingkan diri you sendiri Anda mementingkan Alis Pentingkan Alis Pendiri sendiri Alis yang pikir bahwa Alis pun anak sebentar bagaimana Alis pun cucu bagaimana Semua petinggi di Maluku Dia punya apa Dewan perwakilan rakyat Yang ada di Maluku Itu kata orang 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 Ambon semua Orang Maluku semua Apa yang kalian bikin Pikir itu Kalau punya Anak dan cucu di belakang hari Jangan pikir Alis pun diri Sekarang yang memampos Yang memati Tau Mari ketomber lidah-lidah Ketomber Puntung-puntung Dukung semua Lalu Ketomber Tika lutut Pertetekan manis Supaya Berkatakan semua Oke Itulah hasil Yang ketomber dapat Hasil yang pertama Tergirikan Yang pertama Lewat agresi militer Yang pertama Itu hancur Republik Maluku Selatan Hancur Orang semua lari Kocer-kacir Pindah semua Di Naderland Berbubahnya mati Yang sekarang Dia pun hasil Adalah yang tadi Kita kemungkakan Sampai sebelah Oke Tindakan penindasan Indonesia Yang masih berlangsung Secara periodik Di Maluku Selatan Sampai saat ini Sudah-sudah Masih ada Masih ada Sampai sekarang Yang pertama Pengungsi Maluku Masih terlantar Baik di luar Maupun di dalam Maluku Masih terlantar Apa itu Sepulnya Yang pun daerah semua Kan yang pun daerah jihad Semasa Dengan 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 Jahid Semasa Kuasa Suaturno Betul Yang pun hak-hak Yang pancuri Yang pancuri Yang pun hak-hak Orang susah Banyak kebiri Orang pun hak-hak Banyak pancuri Orang pun hak-hak Orang Kristen Seperti apa Orang Islam Seperti apa Kalian Yang kedua Pengejaran Penangkapan Penahanan Pemanjaraan Dan penyiksaan Rakyat Maluku Selatan Atau Rakyat Republik Maluku Selatan Yang tidak berdosa T Ketua menganggap bandera Ketua mengumumkan pendapat Di muka umum T. Jawa T. Jawa Dengar Kita bilang Orang Jawa Orang pemerintah Indonesia Yang dominer Dominer oleh Jawa Kamu orang dengar semua Kamu orang tahu Kamu orang pengundang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Menghargai Kamu orang sudah ratifikasi Sudah setuju Tentang hak asasi manusia Orang kesini Bandera itu Dia penguruh Rumusnya Melawan 106 Begitu Yang dikatakan Itu Memberontak kepada negara Atau tindakan separatis Itu yang Angka senjata Tapi kalau cuma Angka bandera Begini Lalu mengumumkakan pendapat Itu bukan separatis Itu dia pun hak Untuk menyatakan Dia punya pendapat Hak asasi manusia Ataupun dia punya pendapat politik Kenapa Yang masih marah Kenapa Alita Kotang Hei Jawa Bodoh He Kenapa Karena kamu orang Takotang Karena apa Yang dikemukakan Rakyat Maluku Selatan Itu benar 100% Bahkan 1000% Benar Karena kamu orang Takotang Kamu orang Seben bisa TN itu istilah Orang Belanda Saya bilang Saya bisa Pele Saya bisa Tangkis Kamu orang main Agresi militer Tembang orang Pukul orang Karena kamu orang Pengen senjata Hei Jawa Bodoh Coba kamu orang Lepas senjata Berhadapan orang Maluku Kamu seribu Saya seribu Dimana kita Berhadapan Kamu orang seribu Senjata Saya seribu Senjata Dimana kita Berhadapan Hei Jawa Oke Jangan berada Di orang yang Tidak punya senjata Lalu alasan Pasal 106 lah 110 lah Ya ampun Itu pasal Ketinggalan zaman You tau You punya negara Memang sudah bodoh Sudah negara Ketinggalan zaman Pasal-pasal Semua sudah Ketinggalan zaman Dan itu saja Yang you pakai Untuk mempertahankan You punya Kerakusan Terhadap Seluruh Indonesia Mengerti Saya mungkin Keras Terus berpikir Mungkin Orang kenapa Bisa begini Bisa kenakan Marah Bukan Saya tegas Saya menghimbau Seluruh masyarakat Indonesia Supaya sadar Bahwa orang Sumatera Bukan orang Jawa Mengerti Orang Kalimantan Bukan orang Jawa Oke Orang Sulawesi Bukan orang Jawa Walaupun kamu Islam Tapi kamu bukan orang Jawa Sudah dengar Orang Aceh Bukan orang Jawa Orang Irian Orang West Papua Bukan orang Jawa Orang Lombok Orang Sumbawa Itu bukan orang Jawa Walaupun kamu Islam Tau Kamu harus tahu Menempatkan Segala sesuatu Pada tempatnya Jangan pukul rata Ikut ramai Yang ketiga Penciptaan teror Dan atau kerusuhan Dengan alasan RMS RMS Jadikan kambing hitam Dia jadikan RMS Bagi kambing hitam Karena dia takut RMS Dia bikin ini 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 Bagi kambing hitam Tenggano Transky Terima kasih Terima kasih.